Apa yang mau takutin? Pastinya takut, kayak di kedepannya kita mau ngelakuin apa gitu kan. Aku takut kalau misalkan orang-orang sudah berekspektasi tinggi sama aku, tapi kayak ternyata akunya nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Selamat datang di White Space Thinkers, bersama saya Aldrian Derwin. Dan kali ini saya lagi-lagi ditemani oleh teman dari Vita School, dari SMA Vita School. Di sini ada Joy, Joylin. Hai, Joylin. Joylin, sekarang kelas berapa kamu? Aude, aku kelas 11. Kelas 11 semester 2 ya? Iya, semester 2. Bentar lagi kan kamu kelas 12 nih ya. Biasanya di kelas 12 itu akan muncul banyak pertanyaan dari sekitarmu. Pasti. Nanti kamu lulus mau kemana? Kamu jurusan apa? Rancaramu selanjutnya apa? Iya, berat ya. Kamu udah ada nggak kayak jawaban buat itu semua? Sebenarnya harusnya normalnya ada. Oke, harusnya normalnya ada. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena aku kurang persiapan, tapi kayak buat aku, buat sekarang nggak ada. Pasti belum ada pemikiran kayak gitu. Udah nyoba nggak kayak buat mempersiapkan itu? Iya, pasti. Aku sudah nyoba beberapa hal di mana aku mau menggali potensi aku dan kira-kira apa yang cocok buat aku. Contohnya kayak ikut webinar, seminar, workshop gitu kan. Dan walaupun aku ngelakuin itu, sampai sekarang kenyataannya kayak aku masih bingung. Aku nggak tahu mau ngapain selanjutnya. Jadi nanti kamu masih bingung lah ya, nantinya mau apa. Dan itu kenapa kamu ngangkat topik ini. Kamu ngangkat topik. Topik itu menarik. Tinkerti ngangkat topik tentang dewasa itu seperti apa. Kamu takut nggak sih sama dewasa nanti? Aku lah. Kenapa takut? Apa yang kamu takutin? Pastinya takut kayak di kedepannya kita mau ngelakuin apa gitu kan. Kayak aku takut kalau misalkan orang-orang sudah berekspektasi tinggi sama aku. Tapi kayak ternyata it turns out akunya nggak bisa memenuhi ekspektasi itu. Jadi kan kayak takut mengecewakan gitu kan. Itu menarik sih sebenarnya. Kalau itu kan kamu dari sekarang remaja terus ke masa dewasa nanti ya. Kamu nggak takut akan ekspektasi orang-orang. Mungkin kamu nggak merasa cemas tapi kamu ada bayangan nggak dulu pas kecil? Masa remaja itu bakal gimana? Kamu bakal ngapain aja pas kecil? Tentu. Pasti-pasti. Karena kayak dulu misalkan kita sudah kenal banyak hal gitu kan. Dan kita berekspektasi kalau remaja itu kita bakal senang-senang doang gitu kan. Dan kalau dewasa juga bakal senang-senang kerja gitu kan. Tapi kenyataan itu kayak dipatahkan dari remaja, dari siklus remaja ini. Dimana kayak ternyata jadi dewasa itu susah. Jadi remaja maksudnya kok? Dari remaja kalau misalkan kita lihat. Kita lihat kayak banyak orang kan. Banyak orang dewasa di sekitar kita. Dan kita merasa kalau misalkan. Aku merasa kalau misalkan jadi orang dewasa itu susah. Oke. Kalau dari remaja sekarang. Masamur remaja sekarang ini udah sesuai sama bayangan dulu pas kecil kan? Enggak. Enggak. Aku nggak nyangka remaja kayak gini. Apa yang kamu nggak nyangka? Karena kayak aku pikir. Kan kayak tadi aku bilang kan. Aku pikir kalau remaja itu kita bakal have fun bareng. Kita nongkrong bareng teman-teman. Itu sering. Dan ternyata nggak juga gitu loh. Iya. Banyak tamu jawabnya ya. Makin tambah umur tambah. Bener. Kalau aku ya ngerasanya ya. Pas dulu kecil itu. Yang paling membedakannya. Pas dulu aku kecil. Pas SD itu. Aku punya imaginary friend. Kamu dulu punya nggak imaginary friend? Enggak. Lu punya. Iya. Meskipun. Itu mungkin kamu punya. Tapi kamu nggak sadar. Aku pun nggak sadar sebenarnya. Cuma aku dicutain sama orang tua aku. Waktu itu aku main sendiri. Kayak ngobrol sama temen. Meskipun nggak ada. Tapi itu normal. Itu bukan sesuatu yang mistis. Jadi itu normal. Biasanya kayak kecil punya imaginary friend. Tapi ketika remaja. Imaginary friend itu hilang. Ganti jadi imaginary audience. Jadi ketika remaja. Aku merasa itu. Semua orang itu selalu nontonin aku. Gak sih. Semua orang itu selalu kayak. Ngejudge aku. Kayak. Jadi. Karena aku ngerasa. Orang itu merhatiin aku. Aku selalu merasa kayak. Gimana caranya. Supaya orang-orang ini suka sama aku. Iya. Apa yang telah lakukan ini. Apa ya. Orang lain itu bakal ngeliat aku kayak gimana. Aku pernah nonton ini ya. Kayak semacam. Social experiment. Jadi di UTTA ada social experiment gitu. Gimana ada orang yang interview. Orang dari berbagai usia. Jadi ada kayak satu grup remaja. Satu grup orang-orang udah tua. Terus ditanyain kan. Apa yang kalian sesali dalam hidup. Kalau kamu apa aja bakis. Kamu dulu deh. Kamu ada yang. Sampai kamu remaja ini. Ada gak. Hal yang kamu sesali. Keputusan yang kamu sesali ada gak. Mungkin gak ada ya. Dan. Ya. Mungkin gak ada sih. Emang ada yang sesali. Nah gini. Kalau aku lihat di social experiment itu. Jadi yang membedakan adalah. Kebanyakan remaja ini. Mereka menyesali. Hal-hal yang sudah mereka lakukan. Oke. Jadi kayak. Mereka nyesel. Aku pernah gini. Aku pernah gini. Aku pernah nyakitin ini. Nah. Orang-orang yang tua ini. Ketika ditanya. Apa yang mereka sesali. Kebanyakan orang tua ini. Menjawab. Yang mereka sesali itu adalah. Hal-hal yang belum pernah mereka lakukan. Ya gak sih. Iya. Jadi. Mereka nyesel. Pas masa muda itu. Aku gak nyoba. Iya gitu. Jadi. Itu menarik sih kayak. Ketika kita berubah umurnya itu. Yang kita sesali itu beda. Kalau kita sekarang. Kita menyesali. Apa yang udah kita lakukan. Hmm. Tapi kayak udah tertua nanti. Kita ngeliat ke belakang lagi. Itu kita sesali adalah. Karena kita belum melakukan itu. Iya. Dan justru yang udah kita lakukan itu. Kayak jadi pelajaran. Iya. Kita nanti itu loh. Iya. Tapi kalau Aldrian sendiri. Punya sesuatu yang disesalin gak? Hmm? Hmm? Ini pertanyaannya. Apa ya. Kalau yang tersesalin ya. Aku sempat nyesel. Aku menyempelakan kuliah dulu. Hmm. Iya. Jadi aku kan anak SMK ya. Hmm. Jadi kalau di SMK kan emang kita. Di. Apa ya. Lajarkan buat kayak langsung. Iya. Emang diajarin buat. Dan dijadik buat kita. Setelah SMK langsung kerja. Iya. Itu kenapa aku dan temen-temenku. Pas SMK dulu. Itu kayak. Nyepelin kuliah. Iya. Terus gak usah kuliah lah. Kita langsung kerja aja. Begitu tiap ada kayak kampus ke sekolah. Terus memperkenalkan kampusnya gitu. Kita selalu kayak. Mudah amat. Kita flip. Iya. Skim. Kita akan kuliah juga. Kita bakal langsung kerja gitu kan. Itu mikirnya. Ngapain kuliah. Karena ujung-ujungnya juga bakal nyari kerja gitu kan. Kalau bisa langsung kerja ngapain kuliah. Itu satu. Insecurity ku yang. Yang menurutku kayak berat untuk di atas gitu. Sementara. Insecurity yang lain tuh. Kayak ya. Rema-rema kayak jerawat. Isi gitu gitu. Dan menurutku itu bisa diterima dan bisa diubah. Cuman kalau ini tuh. Berat gitu. Merubahnya. Karena aku harus kuliah dan menjalani. Iya sih. Panjang gitu. Tapi menurutku itu. Semua stigma gak sih? Kayak stigma. Masyarakat gitu. Yang kayak. Kalau kamu. Sudah kerja. Pasti at least kamu punya. Gelar gitu kan. Cuman. Iya sih. Aku juga. Mikirnya awalnya kayak gitu. Cuman ternyata. Maka. Makin kesini. Adalah posisi-posisi. Yang mengharuskan kita punya. Gelar sih. Gitu. Ya. Karena. Skam posisiku gak. Menguntungkan. Ya aku bisa buat cari. Jalan tikusnya. Gitu sih. Jadi. Ya harus pinter-pinter aja. Sekarang aku gitu. Seandainya aku lupa. Bahas apa ini? Oh. Soal. Apa namanya. Definisi. Dewasa kan. Iya. Kalau kamu kan dibilang. Ketika orang sudah. Sukses. Sudah sukses. Bisa. Bisa. Overcome problemnya mereka. Kalau menurutku. Dewasa itu adalah. Ketika aku. Bisa benar-benar mandiri. Jadi. Aku gak. Gak bergantung. Sama orang tuaku. Aku bisa secara finansial. Memang hidupi diriku sendiri. Menurutku. Itu sih dewasa. Tapi kan beda-beda ya. Kalau menurutku itu. Dewasa itu. Aku bisa benar-benar hidupi diriku sendiri. Iya. Gitu. Ehm. Dan. Sebenarnya. Ukuran dewasa itu. Ada banyak. Ada beda-beda. Kalau kita lihat dari. Apa namanya. Konstruksi sosial. Itu biasanya ditentukan dari hukum. Jadi kayak misalkan. Kalau di Indonesia. Itu kita. Iya makanya. Kita punya. Hak. Hak pilih itu. Dekat umur 17. Iya. Tapi kalau di Jepang. Itu umur 20. Jadi kayak. Iya. Jadi kayak beda-beda gitu. Jadi kalau kita lihat dari konstruksi sosial. Itu beda-beda. Kalau kita. Karena. Usia. Orang untuk minimal alkohol. Itu boleh digunakan ke atas. Jadi kayak. Beda-beda gitu loh. Jadi gak pernah ada kayak. Satu ukuran yang pasti. Nah. Kalau dari. Apa ya. Aku pernah baca kalau dari. Adat. Tiketnya ada kan. Kayak. Suku-suku adat yang. Apa namanya. Masih menugang. Tuku adatnya mereka. Jadi. Ada juga. Di pedalaman sana. Itu kayak. Mengukur ke dewasa itu. Biasanya dari. Jadi umur. Jadi ada yang. Umur 15 itu. Dan yang dewasa. Ada yang umur. 16 itu. Dan mereka. Menganggap itu tuh. Sesuatu yang spesial. Dan harus dirayakan. Iya sih. Iya sih. Kamu tau gak sih. Aku tau. Aku pernah dengar. Dan menurutku. Gimana? Ya. Gimana ya. Sebenarnya kalau adat ya. Mereka mengindahkan adat mereka kan. Tradisi mereka. Tapi menurutku kayak. Mungkin. Ketika mereka. Mengadakan kayak. Acara-acara yang besar gitu. Mungkin sebagai. Anak yang. Mungkin sebagai anak yang. Mau beranjak itu. Aku kayak. Bakal merasa kayak. Terbebani gak sih. Iya sih. Karena harus dirayakan ya. Iya. Itu sebenarnya kayak. Sebenarnya semacam itu. Wah. Kalau kalian udah dianggap dewasa kan. Kalau itu modern. Kalau kita modern di kota itu kan. Iya sih. Semacam ritualnya. Lalu di dalam sana. Ada kayak. Ini ya. Aku pernah baca. Jadi. Di usia 15 tahun. Di suku Atayal di Taiwan. Itu. Ketika mereka usia 15 tahun. Itu udah dianggap dewasa. Dan ritualnya adalah. Dita atau wajahnya. Jadi buat nandain. Kalau dia udah dewasa. Jadi. Serem-serem gitu lah. Bahkan di. Suku pedalaman Amazon. Usia 12 tahun udah dianggap dewasa. Laki-laki ya. Laki-laki yang udah dianggap dewasa itu. Ritualnya dia. Jadi tangannya itu. Dimasukin kayak ke daun gitu. Terus daunnya diisi semut luruh. Jadi mereka harus nahan. Mereka harus nahan. Sakit itu selama 10 menit. Dan gak boleh kelihatan. Jadi. Ukurannya dia dianggap dewasa. Itu kalau dia bisa. Nahan sakit. Iya. Nahan sakit. Dan gak nunjukin. Dan gak nunjukin. Kalau mereka kesakitan. Wah. Iya. Terus yang lebih serem lagi. Jadi kan kalau cowok-cowok ya. Kalau di. Di Afrika sama. Itu ada namanya RGM. Jadi. Female Genital Mutilation. Jadi. Wanita yang udah berlanjik dewasa. Kayak ada ritualnya. Mereka memutilasi bagian vagina. Jadi ada yang klitorisnya dipotong. Tapi ada macam-macam lah. Yang aneh dioperasi. Bahkan ditutup gitu. Dan itu sebenarnya. Sama sekali gak ada dampak baiknya. Iya sih. Kalau yang RGM. Dan itu udah dilarang banget. Dimanapun itu kayak. Melanggar hak-hak susi manusia juga macam. Karena. Hanya menimbulkan penyakit. Iya. Jadi kayak. Ukuran dewasa itu. Banyak banget. Kreatif ya. Iya. Dan kalau menurut science nih. Ini yang valid ya. Yang valid. Iya. Yang valid. Jadi kalau menurut science. Seseorang ini dikatakan dewasa. Ini diumur sekitar 22. Atau. Pokoknya pertengahan 20-an. Karena mentalnya. Karena otaknya udah benar-benar develop. Berkembang. Iya. Jadi. Otak kita tuh. Akan terus berkembang. Sampai usia. 23. 23 tuh pertengahan 20 itu. Jadi yang paling lama. Sebenarnya. Matang. Itu adalah. Bagian prefrontal cortex. Jadi yang paling. Bagian otak paling depan. Itu yang bertanggung jawab. Atas kayak. Mengandalkan keputusan. Rasional. Mengandalkan emosi kita. Jadi. Itu itu. Bagian otak yang paling terlambat. Untuk. Matang gitu ya. Dan di usia remaja. Otaknya emang belum matang. Itu kenapa. Anak-anak remaja itu cenderung. Berperilaku. Rekles. Suka. Mengambil. Tindakannya impulsif. Itu emang karena. Mereka belum matang. Iya. Gitu. Jadi. Apa ya. Ini tuh sesuatu yang. Yang dimakluming. Iya. Emang normal aja. Ajar kan. Iya. Karena emang otakmu belum matang. Kayak gitu. Gitu. Tapi. Itu kan. Usia remaja kan emang. Kita belum matang ya. Tapi. Di sekitarmu ada gak sih. Orang. Yang seusiamu. Tapi menurutmu. Dia dewasa tau. Ada gak sih. Ada. Iya. Dan apa yang. Yang membuat kamu. Bilang kalau dia itu dewasa banget. Aku gak tau kenapa. Tapi ada beberapa orang. Di sekitarku. Yang ketika. Dia. Dari cara dia berbicara. Itu. Kayak. Seolah-olah menandakan. Kalau dia bener-bener. Seseorang pribadi yang dewasa. Ngerti gak sih. Cara ngomong mereka. Dengan sikap mereka. Dan juga kayak. Mereka ketika mengambil sesuatu. Mengambil keputusan sesuatu. Ataupun. Membicarakan. Statement. Gitu. Berilaku mereka. Dan. Konten mereka juga. Kayak. Bener-bener. Pola pikir mereka tinggi. Gitu. Gak tau kenapa. Kayak. It's different. Maksud apa yang membentuk dia. Kayak kita. Mungkin dari lingkungan. Dari umur kan. Ya kita udah ngomong ya. Kalau otaknya masih belum. Fully develop. Terus apa yang bikin dia besar. Kayak gitu kira. Menurutmu. Mungkin pengaruh orang sekitar. Yang ngebantu mereka. Buat mereka. Atau yang mengharuskan mereka. Untuk berpikir seperti itu. Biasanya yang. Apa ya. Yang hidupnya lebih susah. Itu biasanya. Tuntutan gak sih. Terpaksa lebih dewasa. Jadi umurnya biasanya. Tapi itu wajar gak sih. Wajar dan harus ya. Dan harus. Kalau misalkan kamu ada di posisi yang. Kurang menguntungkan. Ya kamu harus lebih dewasa. Karena kalau enggak. Kamu cenging. Ya. Tapi kan itu pribadi. Orang masing-masing kan. Iya sih sebenernya. Susah buat dibentukan. Susah buat diubah juga. Tapi kalau jadi dewasa itu. Ada capeknya gak sih. Soalnya kayak. Aku pikir. Di masa aku yang remaja ini. Aku sudah merasa capek. Kalau capek. Di masa remaja ini. Gimana masa. Ya dewasa itu. Ya gak sih. Mungkin kalau adian sendiri. Ya capek. Ngerti gak sih. Kalau kita kan. Punya baik PR. Secara mental. Dan fisik gitu ya. Bener banget. Kita punya baik PR. Kita punya baik tugas. Dan. Itu memang tuntutan sekolah kan. Jadi itu wajar. Tapi ada dikala. Ada di satu titik. Dimana aku kayak. Rasa kayak. Aduh ini kok gak selesai-selesai. Padahal aku sudah ngerjain gitu kan. Kalau di dunia. Dewasa gimana. Kalau aku justru. Enggak sih. Aku gak ngerasa capek. Aku justru gak ngerasa capek. Dulu pas sekolah. Dulu. Kenapa? Sekolah itu emang tugas itu buaya. Emang. Aku bukan. Bisa gak tidur. Dari supaya subuh. Gak mandi. Gak mandi. Gak mandi. Gak mandi. Sekolah. Mungkin dari situ kita. Belajar. Belajar. Untuk lebih ngatur waktu. Jadi aku. Rasa jauh lebih. Nikmat sekarang. Dulu sekolah. Dulu sekolah kan. Duit gak ada. Waktu. Lebih capek. Kalau. Kajian justru sebaliknya gitu loh. Tapi kalau lembur. Lembur kan. Kalau lembur juga. Ya gak. Gak tiap hari gitu loh. Tadi malam mungkin aku lembur. Karena ini. Oh ya. Gitu. Jadi gak. Apa ya. Bukan sesuatu yang. Menyiksa banget gitu loh. Karena aku juga. Kerja di. Bidang yang emang sesuai. Apa yang aku suka gitu. Mungkin beda kalau orang lain. Yang kerja di. Bidang yang mereka gak suka. Kamu apa? Kamu udah ketemu belum? Itu dia. Itu yang jadi problem aku. Semenjak. Kelas 11 ini. Karena aku dituntut buat. Kayak. Kamu harus sudah nentuin. Jurusanmu apa. Apa yang kamu sukai. Sedangkan aku. Aku gak tau. Apa yang aku sukai bahkan. Tapi dari sekolah. Ada gak kayak. Kehijatan-kehijatan. Yang membantu kamu. Iya ada. Usaha. Menemukan itu. Di sekolahku sendiri. Sudah ada kayak. BK. BK nya itu. Dia kayak. Bukannya konsultasi. Ya tetap melayani konsultasi. Seputar sekolah. Tapi juga. Dia. Menyediakan. Suatu. Sarana gitu. Yang menyalurkan kita. Sesuai SMA Vita. Sama. Universitas. University class gitu. Oke. Kalau misalkan kamu gak tau. Kamu suka apa. Dan kamu gak tau mau apa nih. Tapi kamu punya gak role model. Role model. Apa punya. Apa siapa. Taylor Swift. Kenapa. Ya mungkin. Siapa sih yang gak kenal Taylor Swift. Kayak. Gimana dia dari nol. Sampai dia sukses sampai sekarang. Lagunya booming booming. Ya gitu. Kayak siapa yang gak kenal Taylor Swift. Dari dia. Awal dia nyaman gitar. Sambil nyanyi. Kemudian dia. Mulai di seorang publik. Gitu kan. Jadi. Iya sih. Biasanya. Artwork. Biasanya. Role model itu. Lumayan menentukan. Kayak art hidup kita sih. Meskipun secara gak sadar ya. Kayak kita. Mengidoakan siapa itu secara gak sadar. Kita. Apa yang kita lakukan. Itu akan menuntun kita. Untuk. Sebenarnya. Jadi. Jadi. Buat aku penting buat. Seseorang punya role model. Apalagi seumuran kamu. Itu penting buat. Punya acuan gitu ya. Punya goals. Kamu pengen. Kemana dan jadi apa. Jadi gak. Blururur. Kayak akhirnya. Wing 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 wing. Yang baik ini tuh gak ketemu. Itu malah. Apa ya. Gak baik juga gitu. Iya sih. Tapi ada gak yang bisa bikin kamu. Kamu kan nanti kamu bilang. Kamu takut deh. Aku takut. Ada gak sih. Hal yang bikin kamu jadi gak takut. Aku sedang mencari itu. Masih belum. Mungkin dia punya saran gitu. Gini. Kalau. Gini. Soalnya ekspektasi aku adalah. Dewasa itu serem. Karena kita harus. Menuhin ekspektasi orang. Kemudian kita harus cari. Finance kita harus tercukupi. Supaya kita gak dipandang rendah orang lain. Gitu gitu kan. Wih kalau dari aku ya. Kalau misalnya aku gak tau. Mau ngapain pas aku muda. Ini sih. Jangan takut buat. Ambil kesempatan aja. Karena ada orang yang gak tau mau ngapain. Dan mau ngapain juga takut. Jadi kayak. Dia gak tau sebenernya dia suka apa. Begitu ada kesempatan. Buat kayak. Coba ini. Coba ini. Dia kayak. Enggak. Kayaknya aku gak disitu. Jadi belum. Tapi belum dicoba gitu loh. Jadi mungkin itu yang bikin seseorang itu. Akhirnya gak nemu-nemu. Karena emang mereka gak berani buat coba. Jadi menurutku. Dia di usiamu sekarang. Ini. Jangan takut kamu ambil kesempatan. Gitu aja sebenernya. Karena kamu gak tau kan mau apa. Jadi kalau gak tau mau apa. Jangan takut buat coba. Gitu. Jadi lebih banyak mencoba gitu ya. Tapi karena. Karena. Misalkan ketika kita sudah. Oke. Let's say kita ambil. Opportunity itu kan. Tapi ketika kita gagal. Pasti kita kayak kecewa kan. Ada rasa kecewanya. Jadi mungkin itu yang aku takutin. Kalau aku ujungnya kecewa. Aku gagal. Terus aku. Stress depresi. Kan itu kayak lebih bahaya lagi gak sih. Gitu sih. Itu topik lain ya. Untuk acceptance. Itu ada topik stoicism. Kita sempat bahas juga. Jadi kita. Berusaha. Menerima apa yang gak bisa kita kontrol. Dan berusaha merubah. Apa yang bisa kita kontrol. Gitu. Jadi kita harus bisa membedakannya tuh. Apa yang bisa kita kontrol. Apa yang bisa kita kontrol. Sama apa yang gak bisa kita kontrol. Yang gak bisa kita kontrol. Yang kita terima. Yang bisa kita kontrol. Yang kita berusaha. Ya. Mengubah gitu ya. Jadi gitu sih. Pemilipun. Dari masa remaja. Ini mungkin. Kebanyakan orang dewasa tuh. Mikir kalau. Anak remaja. Kayak usia kita nih. Budul lah. Gak tau apa-apa. Rekles. Ceroboh. Itu kenapa ya. Karena emang. Otek kita masih belum matang. Masih. Prefrontal cortex. Bagian depan kita masih belum matang. Dan. Dan itu adalah tugas orang dewasa gitu ya. Untuk menjadi prefrontal cortex kita. Untuk menonton kita. Apa ya. Menonton kita ke jalan yang benar gitu ya. Yang kita gak salah arah gitu. Justru hal itu yang. Justru. Ketidak matangan itu. Yang bakal mendorong kita. Kamu. Untuk. Terus punya rasa penasaran. Untuk nyoba. Ini itu sempat akhirnya. Nemu kamu suka apa. Gitu. Jadi. Perjalanan tiap orang. Buat menuju dewasa itu. Pasti sangat unik. Dan beda-beda. Apa yang bisa kita lakukan sekarang ya. Kita nikmati aja. Kita coba aja. Kita ada kesempatan. Jangan sampai takut buat. Mencoba gitu. Thank you Joilin. Menarik banget. Thank you. Menarik banget pembahasannya teman-teman. Sampai jumpa di White Space minggu depan. Dan. Sampai ketemu lagi Joilin. Kalau kamu pengen ngisi White Space lagi kabarin aja. Oke. Siap. Baik, nih murus.